Intro Halo love friends, kembali lagi bersama saya Fitri di podcast Bincang Serbu Bersama narasumber kita yang luar biasa sekali yaitu Bapak Dr. Husnul Dr. Husnul ya Pak? Iya Selamat datang Pak Husnul Terima kasih Terima kasih sudah mau datang lagi ke podcast Bincang Serbu Terlalu lama sekali kita tidak berbincang-bincang seru lagi ya Pak Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Oke Love friends, kali ini kita akan membahas terkait tentang tanggung jawabang atas sertifikat tanah Yang dijaminkan bank apabila hilang ya Pak Hilang Oke Oke Pak Husnul Kan kemarin itu baru aja ada kasus nih Orang yang menjaminkan sertifikatnya di bank Sampai dia membayar lunas Terus akhirnya setelah lunas ternyata sertifikat yang dijaminkan bank itu hilang Nah itu menjadi topik yang menjadi ide lah untuk topik podcast Bincang Serbu kali ini bersama Pak Gusnul Oke Langsung saja ya Pak ya Kita mau sharing-sharing Oke Sebelum kita membahas terkait Sertifikat yang dijaminkan apabila tanggung jawabangnya nih Pak Kita mau sharing-sharing dulu Gimana sih Pak apabila sertifikat tersebut Sertifikat milik bersama nih Pak Misalnya sertifikat hasil warisan Terus kemudian dijaminkan atas nama satu orang Itu bisa atau tidak sih Pak Baik Sertifikat yang atas nama lebih dari satu orang Ya baik itu diperoleh dari warisan Atau diperoleh karena ada kongsi dua orang atau lebih Untuk membeli suatu objek ke atas tanah Kan otomatis namanya lebih dari satu Kalau itu mau dijadikan objek jaminan Itu bisa saja Meskipun itu untuk kepentingan satu debitor Satu orang Tapi harus ada catatannya Ada beberapa catatan Nama-nama yang tercantum di dalam sertifikat itu Juga harus ikut tanah tangan sebagai penjamin Ya Nanti ikut tanah tangan di dalam akte Pembebanan hak tanggungan atau APHT Ya kan Nah Kalau itu bukan diperoleh dari warisan Tapi diperoleh dari bersama-sama Karena perbuatan hukum pembelian Maka yang tanda tangan itu bukan cuma nama-nama yang tercantum di dalam sertifikat Ya kawan-kawinnya juga ikut tanah tangan Karena apa? Karena itu termasuk Atagono Gini Tapi kalau itu merupakan harta warisan Namanya para ahli waris Maka kawan-kawinnya tidak perlu ikut tanah tangan di dalam proses penjaminan Cuma ahli warisnya saja ya Pak ya? Ya para ahli warisnya saja Kalau tanpa tanda tangan Atau tanpa persetujuan para ahli waris Atau tanpa persetujuan suami atau istri itu Berarti tidak bisa dijaminkan gitu Pak? Tidak bisa Jadi tidak boleh Hanya satu orang yang namanya tercantum di sertifikat itu Menjaminkan tanah tersebut Tanpa persetujuan dari nama-nama yang lain Itu tidak boleh Karena apa? Karena itu merupakan hak bersama Hak bersama para pihak yang namanya tercantum di dalam sertifikat itu Tapi kalau misalnya ada nih Pak Misalnya ada yang memalsu misalnya tanda tangan tersebut Gitu gimana Pak? Kalau mau dijaminkan Maka harus ada persetujuan dan kuasa Itu harus notarial Harus notarial Kalau notarial berarti yang memberikan persetujuan dan kuasa Harus berada di hadapan notaris tersebut Tapi lebih baik harus hadir saja Hadir dalam pembuatan atau pembuatan hak tanggungan Oh berarti tidak bisa menggunakan surat kuasa yang satu lembar biasa Tidak bisa Pak? Tidak bisa Itu harus notarial Berarti kalau misalnya nih Suami atau istri ataupun ahli waris yang berada di luar pulau Atau di luar kota Sehingga tidak bisa menghadiri untuk tanda tangan Terus tujuan sertifikat untuk dijaminkan Harus membuat surat kuasa di hadapan notaris gitu ya Pak ya? Betul, harus di hadapan notaris di tempat di mana beliau berada Kalau misalnya surat kuasa satu lembar saja Terus kemudian diberikan ke bank Bank itu banknya berarti tidak menerima gitu Pak? Berarti disini prinsip kehatiannya yang dilanggar Dan juga kepastian hukumnya kurang Karena kalau di bawah tangan Dia khawatirkan ada pemasukan tanda tangan di situ Dia khawatirkan Jadi untuk meminimalkan resiko Kalau saran saya lebih baik Beliau hadir pada saat tanda tangan APHT-nya Jadi tidak perlu pakai pestaan kuasa Kamu bisa Oh berarti langsung tanda tangan APHT di hadapan notarisnya gitu? Betul, kalau APHT itu bukan di hadapan notaris Tapi di hadapan PPAT Oh di hadapan PPAT APHT itu apa sih Pak? APHT itu akte pembebanan hak tanggungan Oh berarti itu adalah akte yang akan dijaminkan ke bank Betul, jadi APHT itu kan perjanjian jaminan Perjanjian jaminan itu sifatnya asesor Kalau asesor berarti ada perjanjian yang mendahului Apa itu perjanjian kreditnya? Tidak mungkin perjanjian jaminan itu berdiri sendiri Harus ada perjanjian yang mendahului Sarat untuk APHT Maka sertifikat yang akan mau di APHT itu Harus atas nama penjamin Penjamin itu belum tentu debitor Karena penjamin bisa pihak ketiga Oh penjamin bisa pihak ketiga Berarti atas nama orang lain gitu Pak? Atas nama orang lain bisa Jadi misalnya saya yang mengacukan kredit sebagai debitor Terus kemudian mungkin penjaminan saya tidak meng-cover Karena kita hubungan baik Jangan yang menjadi penjamin itu saya atas sertifikat bisa Oh bisa Berarti misalnya sertifikat tersebut atas nama A Tetapi penjaminnya atas nama B gitu Betul Oh bisa Baru tahu saya Pak Lalu kemudian sertifikat yang bisa dijaminkan itu Jenis-jenisnya Sertifikat apa aja Pak? Ataukah SHM, SHGB Terus atau kemudian Hak pengelolaan gitu-gitu Bisa dijaminkan semua Atau mungkin petok gitu bisa dijaminkan nggak sih Pak? Semua hak kebendaan Itu kan bisa dijadikan objek jaminan Tergantung sekarang benda apa yang dijadikan jaminan Kalau itu benda bergerak Maka jaminannya bisa saja fidusia Bisa saja gadai Bisa juga yang lain-lain Sedangkan untuk yang tidak bergerak Itu dengan cara hak tanggungan Yang bisa dipasang hak tanggungan Itu adalah Benda yang tidak bergerak berupa hak atas tanah Yang sudah didaftarkan di BPN Jadi sudah keluar sertifikatnya Dan sertifikat itu atas nama penjamin itu sendiri Itu yang dijadikan jaminan Kalau misalnya petok itu nggak bisa ya Pak? Petok ini Sulit kalau dikasih dengan APHP Bukan bukti atas tanah gitu Petok itu bukan Petok itu kan Kalau dulu PBB Semacam PBB Bukti pembayaran Petoknya cuma satu lombang gitu ya Pak? Betul Tapi itu bisa jadi hak atas Bisa menjadi bukti kepemilikan awal hak atas tanah Kalau petok itu sudah terdaftar di dalam buku tanah di desa Buku registernya desa gitu Betul Nah itu di awal nanti bisa diajukan Pendaftarannya ke BPN Untuk dikeluarkan sertifikat Tapi kalau misalnya Petok aja gitu Masih belum sertifikat itu tidak bisa? Bisa saja tapi riskan Jadi tidak semua bank itu menerima ya Pak? Betul tidak semua bank menerima Tapi kalau misalnya HGB Kan setahu saya kan Hak milik ya Pak FD yang dijaminkan ke sertifikat Tapi kalau misalnya sertifikat tersebut Berbentuk SHGB Atau mungkin Sertifikat hak pengelolaan Gitu-gitu itu bisa Bisa Jadi gini Ada beberapa sertifikat itu Yang tidak bisa dijadikan jaminan Iya kan? Pertama Kalau ada blokir Sudah sertifikat Tapi pada saat kita cekin Ternyata di blokir Di blokir itu Maksudnya gimana? Di blokir itu misalnya Ada pihak ketiga yang Merasa memiliki hak atas tanah Tersebut di blokir Sehingga kita tidak bisa melakukan Berbuatan hukum atas tanah tersebut Ada dua lagi ya Pak? Belum tentu Jadi di blokir itu ada macam-macam Terus yang kedua Bisa saja itu dalam proses sitah Dalam proses sengketah Jadi misalnya Sertifikat objek itu Menjadi masalah Atas suatu sengketah Terus kemudian Disita Yang ketiga Dalam proses Lelang Misalnya Dilelang Jadi tidak bisa Terus kemudian Ada sertifikat palsu Pada saat kita cekin Ternyata sertifikat itu Tidak masuk di dalam Data yang ada di BPN Terus yang terakhir Sertifikat itu Belum atas nama Benjamin Jadi misalnya Sertifikat atas nama Orang tua kita Orang tua kita meninggal Mau dijaminkan Kan tidak bisa Maka itu harus Pak Gus Nul Tadi kan ada Macam-macam Sertifikat yang Tidak bisa dijaminkan Berarti semua Sertifikat yang Akan dijaminkan Kebang Itu melalui proses Ceking di BPN dulu ya Pak ya Biar terdeteksi Sertifikat ini aman Atau tidak Terus ini Merupakan sertifikat palsu Atau tidak Terus HGB nya juga Kalau misalnya sertifikat HGB Itu juga harus dilihat dulu HGB nya di atas tanah HPL atau tidak Atau di atas tanah Hak yang lain atau tidak Misalnya HGB di atas HPL Maka pemegang HGB ini Kalau mau dijaminkan Harus izin dulu kepada pemegang HPL Misalnya HGB di atas tanah pelindung Berarti kalau HGB di atas hak milik juga sama Iya betul Berarti tidak Tidak semua itu prosesnya Langsung bisa dijaminkan kebang Itu Riwayatnya gitu ya Pak ya Ini HGB nya HGB Berdiri di atas hak apa Betul Berdiri sendiri K atau berdiri di atas hak milik Atau berdiri di atas HPL gitu ya Pak Betul Oke bagus Oke Pak Terus kemudian Kalau misalnya nih Pak Ada seseorang yang Sudah menjaminkan Sertifikatnya di bank Terus kemudian Proses nih Proses berjalannya Waktu masih belum lunas Masih berjalan nih Angsurannya Terus kemudian Di tengah-tengah jalan Ternyata Si nasabah ini mengetahui Bahwa sertifikatnya dijaminkan Ternyata Tidak ada Atau hilang gitu Apa yang harus dilakukan oleh nasabah Kalau sertifikat itu Hilang Atau rusak Yang ada di Mana Bank Maka bank punya kewajiban Untuk mengganti Tapi proses penggantian itu Tidak bisa Bank langsung ke BPN Dan masyarakat tidak boleh Panik Tidak usah panik Tidak usah takut lah Kalau sertifikat itu hilang Atau rusak Karena apa Karena pada dasarnya Memang sertifikat itu Bukti kepemilikan hak atas tanah Tetapi Sertifikat itu bukan Asli buku tanah Bukan asli buku tanah Melainkan sertifikat adalah Salinan dari buku tanah Nah setangkan buku tanah yang asli dimana Asli buku tanah itu ada di BPN Sehingga kalau misalnya Ada sertifikat hilang Atau sertifikat rusak Masyarakat bisa mengajukan Permohonan sertifikat Kembali ke BPN Tapi dengan prosedur Posedur pertama Pemilih hak atas tanah Atau dikatakan pemohon Itu harus lapor kehilangan dulu Ke polisian Bisa ke polsek Bisa ke polres Tergantung kebijaksanaannya Tapi beberapa daerah Mengharuskan ke polres Saat kehilangan Terus kemudian Mengajukan blokir Ke BPN Jadi sertifikat itu di blokir Di blokir dulu Di blokir oleh pemohonnya sendiri Tujuannya apa? Tujuannya kalau sertifikat ini Ditemukan oleh pihak lain Itu tidak bisa disalahgunakan Ya kan? Terus kemudian selanjutnya Mengajukan permohonan hak kembali Ya Permohonan sertifikat Terus kemudian mengisi formulir Yang disediakan oleh BPN Pengisian formulir permohonan itu Terus kemudian yang kelima Melengkapi data-data Ya Baik data itu Tata subjeknya Maupun data objeknya Subjeknya KTP Terus kemudian KK Objeknya Yaitu PPP Terus kemudian Surat kehilangan Terus kemudian Apa? Kopi sertifikatnya Kalau ada Ya Setelah data-data itu sudah ada Baru langkah selanjutnya Adalah Menguji keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan Ya Kalau dokumen-dokumen yang diajukan ini Sudah ada parkodnya Sekarang kan ada beberapa dokumen yang berperkod Itu bisa diuji Dilihat Dokumen tersebut memang benar atau tidak Kalau misalnya tidak ada parkodnya Maka dimintakan legalisir Ya Botokopi sesuai asli Kepada pejabat atau insani yang diberi kewenangan Untuk melakukan legalisir BPAT gitu Pak? Notaris Oh notaris Notaris boleh Atau lembaga yang mengeluarkan dokumen tersebut Ya Setelah sudah ada uji keabsahan Baru kemudian pemohon Disumpah oleh BPN dihadapan rohaniawan Ada sumpahnya juga Betul Ada sumpahnya Bahwa sertifikat ini benar-benar hilang gitu Jangan sampai ya Sertifikatnya hilang Dijaminkan ke orang lain Atau ke pihak lain Terus dikatakan hilang Nah ini kan bahaya Ya Disumpah dulu Setelah disumpah Ya Dibuatlah berita acara sumpah Dimana berita acara sumpah ini nanti diumumkan di media cetak Di koran Ya kan Di media cetak atau di koran Disamping itu juga BPN akan melakukan pengukuran ulang ke lokasi Ya Diukur Ada perubahan gak Objeknya ini Ya Setelah itu 30 hari setelah diumumkan Ya Di media cetak Barulah sertifikat ini Dinyatakan Memang benar-benar hilang gitu ya Pak Iya Tapi Kalau misalnya yang menghilangkan bank gitu Itu Tetap orangnya jalan sendiri Atau didampingi sama bank Pak Di sini kan Bank sudah Menerima sertifikat Dari penjamin Ya kan Nah Tentunya Sertifikat ini menjadi kewajiban bank Untuk menjaganya Ya kan Nah Kalau sertifikat itu hilang atau rusak Maka ada kelalean Dari banknya Betul Kealpaan itu Maka bank punya tanggung jawab Untuk Membantu Nasabah atau debitor Atau pinjaminnya ini Untuk mengejukan permohonan Sertifikat itu Nah Kalau sertifikat itu belum lunas Ya Terus kemudian gak ada Sertifikatnya Resiko di bank Bagaimana bank itu mengeksekusi Kalau bukti formalnya gak ada Gak ada Ya kan Nah ini Saling membantu Beda Lagi misalnya Si debitor ini sudah melakukan pelunasan Ya kan Debitor sudah menjalankan kewajibannya Sudah dibayar lunas Terus kemudian pada saat Mau diambil sertifikatnya Hilang Sertifikatnya Iya Itu tanggung jawab banknya Gimana pak Kalau sertifikat hilang itu Padahal Si debitor sudah menjalankan kewajibannya Di sini Pada saat debitor sudah menjalankan kewajiban Bukan membayar lunas Bukan harus menyerahkan Satu surat lunas Kedua Surat pengantar roya Yang ketiga Juga menyerahkan Sertifikat hak tanggungan Yang keempat Menyerahkan sertifikat Aslinya Kalau sertifikat hak atas tanah ini Rusak Atau hilang Berarti Nasabah Atau penjamin Ini kan gak bisa Melakukan roya Karena tidak ada sertifikatnya Karena agar sertifikatnya Kalau tidak bisa diroyak Pemohon ini kan gak bisa ngapa-ngapain Akan mengalami kerugian Kalau rugi Maka dia bisa menggugat Ganti rugi Atas dasar perbuatan melawan hukum Jadi apabila Apabila si banknya ini Tidak mau bertanggung jawab Atas sertifikat yang hilang tersebut Berarti Si nasabah ini bisa menggugat ya pak ya Atas kelalaian bank Itu tadi Betul Jadi kan harus Harus membantu Nasabah Depiturnya Untuk Sampai Sertifikat itu Terbit kembali Oke Berarti Bang harus tetap Bertanggung jawab Sampai Sertifikat itu terbit ya pak Harus terus mendampingi nasabah ya pak ya Oke Oke terima kasih banyak pak Usno Terakhir closing statement nih pak Untuk law friends Yang nonton Yang nonton podcast kita hari ini Hak atas tanah itu sangat diperlukan oleh masyarakat Oleh karena itu untuk memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah Kita seharusnya mengurus pendaftaran hak atas tanah itu Supaya apa? Supaya kita mendapatkan sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat Dimana diurusnya itu yaitu di BPN di tempat dimana tanah itu berada Ya sehingga kita bisa tenang atas kepemilikan itu Dan bila mana Kalau terjadi perubahan atas tanah tersebut Baik berubah karena objeknya Atau berubah karena subjeknya Harus dilakukan pemutakhiran data Ya Pemutakhiran data itu juga dilakukan di Badan Petana Nasional Oke Terakhir terakhir pak Apakah ngurusnya itu bisa sendiri Jalan sendiri atau harus melewati notaris PPAT pak? Ya Untuk pendaftaran hak atas tanah Itu bisa langsung dilakukan oleh masyarakat Gak perlu lewat notaris atau PPAT Oh berarti bisa langsung datang ke BPN nya ya pak ya Ya apalagi sekarang ada namanya program PTSL Yang dari pemerintah gitu Ya pendaftaran tanah sistematis lengkap Kan gitu Kalau dulu kan corona Sekarang PTSL PTSL tuh semua orang bisa ikut pak? Bisa Bisa ikut Oke Itu tadi sharing-sharing kita hari ini Love Friends Semoga podcast ini bermanfaat Untuk teman-teman atau love friends Yang nonton podcast kita hari ini Terima kasih banyak pak Gusno Semoga bisa ketemu lagi nanti Untuk sharing-sharing dengan tema yang lain Bye 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 Terima kasih.